Kabar penculikan anak semakin marak. Isu penculikan itu banyak ditemui di postingan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lainnya. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi Dinas Pendidikan Kota Pekalongan untuk mengimbau kepada orang tua serta pihak sekolah untuk waspada dan meningkatkan peran dalam mengawasi para pelajar selama berkegiatan di lingkungan sekolah maupun luar sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Zainul Hakim mengungkapkan guna menindaklanjuti maraknya modus kasus penculikan anak di sejumlah daerah. Dinas Pendidikan Kota Pekalongan tengah menyusun surat edaran atau SE ke seluruh satuan pendidikan di bawah naungan Dinas Pendidikan yakni PAUT, TK, SD, dan SMP. Hakim menegaskan setiap sekolah diminta meningkatkan peran dalam mengawasi para pelajar seperti memperhatikan tingkat hadir dan kepulangan dari anak-anak didiknya. Selain itu juga memberikan kesiapan kepada penjaga keamanan di lingkungan sekolah untuk lebih mengawasi terhadap murid-murid yang sengaja keluar area sekolah. Begitupun saat jam pulang, pihak sekolah harus memastikan bahwa peserta didiknya segera mengarah ke rumah masing-masing, terutama anak jenjang PAUT dan SD yang sangat rentan menjadi korban kejahatan. Kewasbataan terhadap marahnya modus atau kasus penculikan kepada anak-anak. Nanti insya Allah hari ini kami ternatangani dan hari ini pula nanti mungkin secara jejaring kita kirimkan dan secara fisik juga kita kirimkan kepada sekolah-semua sekolah yang ada di jajaran Dinas Pendidikan Kota Pekalongan. Imbawannya seperti apa Pak? Imbawannya ya kita nanti ke... Irva Febriani, Batik TV melaporkan.